Intro Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendera dan Pasar menggelar Yudisium dan Pelepasan Mahasiswa ke-30 Yudisium tahun ini menjadi salah satu Yudisium yang diikuti peserta terbanyak karena jumlah mahasiswa yang dilepas mencapai 167 orang Sebanyak 167 lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendera dan Pasar melaksanakan Yudisium dan Pelepasan yang berasal dari dua program studi yakni Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah serta Program Studi Pendidikan dan Keluarga Negaraan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ima Desila menyampaikan sesuai dengan visi misi Universitas Dwi Jendera yang berbudaya, kompeten dan kompetitif FKIP Universitas Dwi Jendera selalu menghasilkan sarjana-sarjana kompeten yang menguasai empat kompetensi dasar sebagai seorang guru sehingga mampu bersaing di pasar kerja Selain menekankan Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi FKIP Universitas Dwi Jendera selalu menekankan Pendidikan Karakter yang nantinya dapat diimplementasikan di dunia kerja Selain menghasilkan calon guru yang berkompeten lulusan FKIP Universitas Dwi Jendera bisa menjadi pengawasi tingkat SMP-ISIMA serta menjadi penyuluh di Dinas Pemerintahan Jadi kami berharap bahwa pelaksanaan FKIP ini pertama tentu sukses kami dapat mengantarkan seluruh sarjana-sarjana baru ini yang nantinya bisa, yang sebagian memang sudah bekerja yang belum bekerja itu dapat bekerja sesuai dengan cita-cita yang diharapkan sehingga apa yang telah kami lakukan selama kami empat tahun di Universitas Dwi Jendera itu dapat mengantarkan seluruh sarjana itu menuju ke suksesan Ya kami di Universitas Dwi Jendera sesuai dengan visi-visi kami yaitu berbudaya kompeten dan kompetitif jadi mencetak sarjana-sarjana yang kompeten yang menguasai part kompetensi dasar sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik pedagogik, keperibadian, sosial dan juga profesional jadi kami harapkan nanti dia akan bisa bersaing di pasar kerja tentu dia akan bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan siap mengaplikasikan seluruh pengetahuan yang sudah didapatkan di Bank Kukia dan tentunya kami tetap menekankan pendidikan karakter ya semua artinya guru tapi memang kalau memang sesuai dengan LO kami profil kami, learning outcome kami itu bahwa pertama di samping menjadi guru nanti bisa juga menjadi pengawas di tingkat SMP-SMA kemudian juga bisa menjadi penyuluh di dinas-dinas yang diperlukan dan tentunya yang terakhir dia adalah menjadi guru yang profesional dalam kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada mahasiswa lulusan terbaik dari dua program studi gelar lulusan terbaik pertama, kedua dan ketiga dari program studi pendidikan bahasa Indonesia dan daerah diraih oleh Nikadek Afrita Sari Ririn Gwilestari dan Yohanes Guru sementara gelar lulusan terbaik pertama, kedua dan ketiga dari program studi pendidikan dan keluarga negara diberikan kepada Iwayan Eka Wayudi, Iwayan Swartike dan Oki Artalango dengan resmi dilepasnya 167 mahasiswa FKIP Universitas Dwi Jendreden Pasar diharapkan mereka bisa meraih kesuksesan sesuai dengan cita-cita mereka Adi Setiawan